Steve Jinten dari Jinten yang bilang terbuat dari bahan-bahan alami tanpa bahan pengawet dan 100% bebas MSG Kita buktikan apakah benar-benar bebas MSG? Tidak kita yang terbiasa dengan mecin Akan bisa mendeteksi Mari ngevlog di Kebun Desain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di vlognya Kebun Desain Oke di episode kali ini kita akan mereview sebuah produk Ada di depan kita produknya Kita akan bahas mulai dari beer quality Kemudian desainnya dan nanti kita ambah juga rasanya Kita lihat nama produknya Bukan nama produk, nama berarti jinten gemilang Oke nama brandnya ya Nama brandnya adalah Jinten Gemilang Brandnya dengan produknya adalah Stik Jinten Oke Lihat Nuh gimana? Perlu diketahui dulu Snack ini merupakan buatan dari pelaku usaha KM Karawak Mantap Dan kemarin juga ikut bazar ya Dan kita akan bahas Dari segi beer quality dia dibuat dari bahannya Ammonium foil Jadi ini udah bahan yang bagus buat makanan atau snack ya Dan dari sisi genggaman Ini enak banget buat digenggam deh Nah Kaliannya dia dengan isi 60 gram Kemudian gak dilebarkan gitu ya Jadi ditinggikan dengan porsi yang pas Jadi enak banget ini buat digenggam Kemudian kita bahas dari segi desainnya Tapi sebelumnya kita mau kasih tau nih buat temen-temen Buat temen-temen yang mau bikin sebuah produk Dengan kemasan yang seperti ini Dalam artian full print Saya sarankan Memang harus menggunakan yang full print Jangan menggunakan yang transparan Oh no Ya Karena kenapa Nuh? Karena kadang toko-toko Kalau misalnya ditipin sama kita pelaku usaha Kalau menggunakan kemasan yang transparan Kan kadang suka ada produk yang cacat Iya gak? Yang kerugah, potong Kayak gitu dan lain-lain Itu toko gak akan terima Tapi kan kalau misalnya dengan tertutup seperti ini Kemungkinan untuk diterimanya lebih besar Iya, iya Jadi gak kelihatan sih ya Misalnya si produknya itu kayak Nyere-nyerean atau lidi-lidian Kan suka ada yang patah tuh Nah gak kelihatan Kan suka anak-anak mah Kalau lihat yang ada patah tuh Suka asli Milih gitu ya Iya, milih Kayak gitu Terus Nah, cara penghubungan produknya pun Kalau bisa Harus lebih ngembang lagi gitu Karena ketika nanti Kalau misalnya memang Contoh dari ciki-ciki yang ada di supermarket Kayak gitu ya Itu kan lupa-lupa kembung ya Itu sebenarnya untuk Meminimalisir ketika misalnya Jadi ini Oke, oke, oke Atau perjadu Biar produk yang di dalamnya Tetap Memang Gitu Lanjut kok Oke, kita bahas dari sisi desainnya Nah, ini pakai warna merah Ada hitam Untuk makanan Warna merah itu udah Mantap Mantap Gitu ya Kemudian dari Disini juga Meletakkan logo Brandnya Ini udah tepat ya Dia kecil Gak gede Dan yang harus gedenya itu adalah Nama Produknya Betul Stik Gintan ini udah benar Nice Kemudian juga ada Apa yang kita sayang lainnya Gaya jaman now Gaya jaman now Gaya jaman ya Enak dan gurih Nah, kayak gitu Ini juga ada Mempertegas premium Homemade Gitu ya Nah, cuman disini Sudah ada open here-nya tuh Iya, ada coakan Coakan ya Tapi dia enggak ada tulisan Open here-nya Kemudian dari sisi foto Potong Potong Potonya Kepotong Oh no Untuk resolusinya Dia di sedang kayaknya ya Jadi Tinggi banget enggak Rendah banget juga enggak Kayak gitu Makanya agak masih Masih kelihatan Sedikit-sedikit kurang gitu ya Nah, ini yang sangat disayangkan nih Makan ya Pada saat Mau nge-print Nge-print Cetakan kemasan Itu harus diperhatikan dulu Ini pake tempelan tuh Kayaknya ini salah sebelumnya Iya, untuk netonya ya Ini pake tempelan Kayak Stiker Kecil gitu Halalnya ada Ada 100% Indonesia ada Nah, dia kayaknya nih Rasanya cuma satu dong Ya Oh, enggak ada varian rasa Enggak ada varian rasa Atau kita cek di belakang deh Mungkin ada di belakang Oh Nah, ini diproduksi Diproduksinya pake stiker ya Terus karir dolar saya juga pake stiker Ini ada apa nih I, Q, M, K nya ada Cuma tidak ada P, I, R, T ya Mungkin lagi proses kali ya Komposisi ada Kemudian Logo dibuang Apa? Buang sampah Ada, bagus Snack gemilang Oke Diproduksinya oke Ada Disini juga ada narasi nih deh Stik Jinten dan Jinten gemilang Terbuat dari bahan Bahan alami Gitu ya Jadi Memberikan informasi Nah, kayak gitu Kepada si pelanggannya Kemudian ada Logo Stik Jinten nya Dan tadi Poto produk yang Kepotong lagi Gitu Aduh, sayang banget ya Komposisinya juga Komposisinya apa aja sih Lihat coba Tepung tapioca Daun bawang Kelarang penyedap rasa Oke Untuk warna Desain dan lain-lain Sudah Oke Dan build kuatinya juga sudah Oke, cuman tadi ada beberapa koreksi tadi kita ya Contoh Apa namanya Poto Kemudian ini Ketornya Masih pake stiker Mungkin ada kesalahan Jadi Perlu diperhatikan Buat temen-temen UMKM Ada Ada lagi yang fatalnya di Instagram gak ada Nomor kontak Oh iya Harusnya Saya ingatkan lagi nih Ke temen-temen UMKM Atau pelaku bisnis Ketika mau buat kemasan Itu Harus wajib Ada yang namanya Instagram Twitter Atau Sosial media lainnya Karena untuk Promosi kalian Iya Biar tau orang tuh Mau beli kontak ini Dimana Dan kontaknya Ini gak ada kontak ini Bu Sayang banget ya Ini Ini Perlu banget Karena Pelaku usaha Kecil menengah Itu perlu banget Publikasi Publikasi Kayak gitu ya Inklan pribadi Ataupun ada Ada Terus ada Ketalog Di Instagram Biar menarik Kayak gitu Oke Itu dari sisi Design and build quality Selanjutnya Kita akan membahas Rasanya Rasanya Apakah ini akan Jos gandos rasanya Atau Baik aja Oke Sekarang Kita akan Coloin produk Kita lihat dulu Ternyata masih ada Kata-kata nih Steve Jinton Dari Jinton yang bilang Terbuat dari Bahan-bahan alami Tanpa bahan pengawet Dan 100% Bebas MSG Kita bingung Tidak kita yang terbiasa Dengan machine Akan bisa mendeteksi Iya Kita buka Oke Nih Ini Sama sih Sama yang di foto Foto-foto Hmm Kayak beda Kayak Kalau yang ini mah agak bulat Kalau ini agak gepeng ya Gepeng Mungkin stick gepeng Ini bukan Hmm Iya Kayak yang rada Agas, Steve Mungkin dari tapioca Sama daun bawang yang gurih Bener gak? Bener gak? Bener gak? Iya Aroma daun bawangnya ada Hmm Aroma daun bawangnya Hmm Jadi kalau kalian yang Enggak baru suka daun bawang Hmm Kayaknya Kalau aku kan Apanya Telur pake daun bawang Gitu ya Terus apa namanya Bubur Bubur pake daun bawang Itu wangi Temen-temen enak Oh Kemudian Gurih asinnya itu Dia Pas Pas Gak terlalu asin gak? Hmm Dan Daun bawangnya itu Enak gitu Kalau kata aku sih Mungkin karena tercampur dengan tapioca ini Lebih Ya Gak Gak ada sedikit Gak ada perasa Tapi emang sih gak terasa MSG-nya ini sehat nih Buat anak-anak cocok ya Hmm Terus Kering juga Dia gak Oh iya gak berhinyak Hmm Mudah Ini beda dari kerupuk-kerupuk yang lainnya Ini Dia bisa kering gitu ya Hmm Hmm Lihat Tanggal produksinya Awetnya bisa cukup lama ya Ehm 10 Desember 2020 Bisa sampai 20 Oh 2 bulan Bu Mantap ya Tanpa mampu ngawet Bisa 2 bulan Ehm Nah ini nih Yang cemilan sehat tuh yang kayak gini Tanpa pengawet bisa lebih lama Bisa 2 bulan Ehm Durasnya cukup 2 bulan 3 bulan gitu ya Tanpa pengawet Yang gak sampai 2 tahun Kayak gitu Ehm Kalau bisa didukung nih Polang-polang UMPM Mudah-mudahan Bupati kita lihat ya Ehm Oke Ini enak Kita bakalan bikin Yap Dan Aku suka Tolong Oke Buat teman-teman yang suka dengan video kita Tolong di like Comment Subscribe Dan tentunya di share Dan buat teman-teman UMKM Yang mau produknya di review Mungkin dari segi desainnya Dari segi kemasannya Silahkan boleh Kirimkan ke alamat Kebun Desain Atau Bisa hubungi Nomor kontak kami Atau bisa di cek di Instagram kita Kebun Desain Disitu ada Tombol WhatsApp Langsung klik aja Iya Cuman ini sayang banget nih Kita gak bisa ngasih tau IG-nya Soalnya gak tau disini apa gitu ya Hehehe Oke oke sekian Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax